Hai minasang konnichiwa kembali lagi dengan Nippo Time ya kita lanjutkan lagi minasang pembahasan dokai kemarin di part 1 kita masih di soal nomor 4 ya keempat sekarang kita ke soal nomor 5 begitu nah soal ini biasanya nomor-nomor kebelakang itu agak panjang minasang jadi memang butuh ketelitian pada saat membaca isi dokainya ataupun membaca soalnya gitu ya jadi bagian-bagian terakhir itu memang panjang sebenarnya bagian terakhir itu dibilang sulit sekali itu tidak ya asal rajin atau teliti telaten membaca soalnya gitu ya dan dokainya minasang jawabannya sebenarnya apa namanya lebih mudah kita cari karena biasanya menggunakan kata yang sama dengan yang di pertanyaan dengan yang didokai beda yang dengan kemarin ya menggunakan istilah yang berbeda tapi mengandung makna yang sama nah sekarang di bagian akhir biasanya menggunakan kata yang masih sama ya mungkin ada yang satu dua yang agak menggunakan kata yang berbeda dari dokainya gitu ya Oke langsung saja kita ke soalnya minasang disini nah kalau di kalimat yang panjang ini saya memang menyarankan baca dulu soalnya apa yang ditanya walaupun sebenarnya ini di soal yang seperti ini yang ditanya itu sudah digarisbawahi minasang gitu ya tapi kan tidak tahu yang ditanya apa jadi perlu kita tanya baca pertanyaannya terlebih dahulu Oke kita baca pertanyaan nomor satunya Sanju nomor Sanju bang donna hotel unitomari mastaka ya eh apa namanya menginap di hotel yang seperti apa gitu ya donna hotel unitomari mastaka nah disini ada kata donna ya donna kan artinya yang bagaimana gitu ya nah pertanyaan donna itu jawabannya mengarah ke kata sifat jadi kita cari ya kosa kata nantinya yang eh ada kata sifat ya minasang oke sekarang barulah kita mulai membaca paragraf pertama dulu ya hai eto kotoshi no natsu watashi wa kazoku de yamanonaka ni aru hotel ni tomari mastaka gitu ya saya telah menginap di hotel yang yang ada di dalam gunung atau di gunung bersama keluarga ya pada saat musim panas tahun ini oke belum ada disitu ya belum paragraf pertama mah belum ada jawaban gitu ya eki kara hoteru de hoteru no chikaku no basute made ya basude ni jikan ijo kakari mastak ya kemu dari stasiun sampai ke halte bus paling dekat dengan atau yang dekat dengan hotel itu menggunakan bis sekitar dua jam lebih minasang ini ada kata ijo ijo itu artinya lebih ni jikan ijo kakari mastak ya jadi menghabiskan dua jam lebih dari mana dari stasiun ke basute atau ke halte bus yang dekat dengan hotel belum ada kata sifat disana belum belum ada jawaban ya ingat pertanyaannya kan donna hotel terus basute kara dari halte bus hotelu made wa sampai hotel hosoi michiyo sanjupung chikaku arukimashita ya berjalan ya mendekati 30 menit melalui jalan yang hosoi jalan sempit atau jalan yang kecil jadi apakah 30 menit tidak minasang ini kanji chikaku berarti belum sampai 30 menit mendekati 30 menit ini sanjupung chikaku arukimashita ya kemudian belum ada sini kata sifat belum ini ada kata hosoi kata sifat tapi masih mendeskripsikan jalan bukan mendeskripsikan hotel kelanjutnya hotel wa chisakute furukata desuga ini kanji furui minasan ya artinya lama hotelnya kecil ini kanji chisakute furukata desuga ya lama tetapi naka wa totemo kirei deshita apakah disana sudah ada kata sifat yang mendeskripsikan hotel ya disitu sudah ada kata sifat yang mendeskripsikan hotel jadi kita disini ada kata chisai furui tetapi dalamnya cantik kita cek pilihan jawabannya minasan ceku shimashou ichi bang desu ne yama no naka no okina hotel hotel yang besar yang ada di dalam gunung dalam gunungnya benar tapi gak pernah dijelaskan okina ya jadi jawabannya bukan itu nih bang furui desuga naka wa kirei na hotel hotel yang cantik dalamnya walaupun sudah usang atau sudah lama hotelnya lama tapi dalamnya cantik apakah ini? yap jawabannya mudah saja minasan nomor 2 karena ada kata furui dan kire jelas jelas tertulis begitu ya jadi jangan ragu jawabannya yang itu nah untuk memastikan baca juga pilihan jawabannya yang lain ya misalnya disini kan terebia gemu da tanu shimeru hotelu hotel yang bisa kita menikmati main game dan nonton tv tadi belum ada dibahas sampai situ ya tapi nanti kita lihat apakah ada tulisan yang mengarah kesana nomor 4 ada bermacam iro iro namono benda atau fasilitas katakanlah begitu beng rina hotelu hotel yang sangat praktis oke tadi jawabannya sudah nomor 2 ya kata kita yakin karena pertanyaan namun kata dona maka kata sifat yang kita pilih yang jelas jelas sudah tertulis disini oke kita ngomongin fasilitas dulu ya yang nomor 3 tadi hotelu ni to ano suku to ini kanji suku minasan suku artinya nyampe atau tiba bentar saya tulis disini kanji suku iya suku artinya tiba atau sampai ya agak susah nih nggak kelihatan ya suami maseng baik kanji suku artinya tiba ini kanji suku baik begitu sampai hotel ya no kemudian musuko anak laki-lakinya musuko wa tere bigamitai ingin nonton tv gitu ya ingin nonton tv tere bigamitai game ga shitai ingin main game to imasta mengatakan demikian si anak laki-lakinya shikashi konohotorini wa dochiramu arimaseng tapi tidak ada baik tv maupun game wa arimaseng dochiramu ini kembali ke kata dochira kan yang mana ya yang kedua mananya atau diantara dua pilihan yang mana yaitu disini tere bigamitai dan gemu ya kesitu arimaseng berarti yang nomor 3 ini tidak mungkin ya karena tidak ada arimaseng lanjut tidak ada juga ya ac dan apa namanya kulkas gitu ya nah iru-iru na bengri ya namanya tidak ada ac dan tidak ada kulkas ga mungkin bengri minasang ini juga tidak mustahil jadi itu hanya mengkonfirmasi jawaban nomor 2 kalau misalnya ada waktu kita baca cepat aja gitu ya oh ya benar berarti jawabannya pasti nomor 2 hai ini banget disini oke satu sudah terjawab kita ke soal berikutnya baca lagi saja minasang disana baca soal nomor 31 apalagi yang ditanya disitu ya lihat ekikara hotel rumade do yate ikimashitaka ya dari stasiun sampai hotel bagaimana cara perginya do yate ikimashitaka gitu ya nah ini sebenarnya tadi pas kita membaca untuk mencari jawaban soal nomor 30 sudah terbaca sebenarnya kata do yate kan dengan cara bagaimana di paragraf awal sekali dijelaskan bagaimana nyampe hotel ya tadi sudah yaitu dari stasiun ya kan sampai ke bus halte bus yang paling dekat dengan hotel itu sekitar 2 jam lebih minasang 2 jam lebih kemudian belum selesai dari halte bus itu menuju hotel itu melalui jalan kecil berjalan kaki sekitar mendekati 30 menit ya mungkin 29 menit atau 28 menit gitu ya jadi nggak nyampe 30 menit itulah caranya sekarang nggak ada lagi penjelasan tentang cara berarti disitu oke sekarang kita cocokkan dengan pilihan jawaban ekikara sanjupung basuninote naik bus sekitar 30 menit dari stasiun sementara dari stasiun tidak 30 menit ini 2 jam jadi yang mengandung kata sanjupung dari ekikara ini langsung eliminasi saja minasang karena tidak disitu jawabannya nah jelas-jelas ya jawabannya tadi 2 jam gitu ya maka pilihannya ada nomor 3 dan nomor 4 ya kan dengan mengeliminasi 2 nomor ini kita mempersempit pilihan jawaban menjadi 2 kan biasanya lebih ini ya lebih mudah lah ya ada 2 oke ini jikangnya bener ya kan tapi disini hati-hati disini ada dan ini jikang ichikaku ini kan jikaku minasan jikaku ya jikaku itu artinya eh dekat atau mendekati jikaku ya artinya dekat atau mendekati gitu ya hai ya eh sorry mana dia saya pindahkan dulu enggak bisa ya enggak bisa ya enggak bisa dipindahkan dia hai itu ya cikaku note kemudian basu enggak bisa dipindah ini biasanya hapus ajalah ya lepot pula ee naik bus mendekati 2 jam gitu ya nah sementara di teks kita lihat tidak mendekati justru disini ada kata ijo lebih dari 2 jam ini ijo bacanya ijo lebih nah berarti nomor 3 juga no tidak kore janai desu ne hai disini kebetulan ada kata ijo berarti jawabannya fix nomor 4 ya kan eki kara ni jikang ijo basu di note ya naik bus dari stasiun kurang 2 jam lebih kemudian untuk memastikan berikutnya basu te kara sanjupung jikaku aruki mashta kemudian berjalan mendekati 30 menit dari halte bus nah tadi sudah kebaca itu kan nah ini disini mana tadi dia ini ya sanjupung jikaku aruki mashta oke jadi fix jawabannya adalah nomor 31 nah soal nomor 30 dan 31 ini mudah ya jadi apa yang tertulis di dokai itu ada di jawaban tidak menggunakan kata lain minasang ya jadi memang di soal ini apa ya saya tidak mengatakan lebih mudah ya tapi apa namanya asal rajin membaca asal teliti dan mau membaca semua lebih baik ya kalau ada waktu itu anda akan menemukan jawabannya oke ya lanjut ke nomor soal 32 ini ada sampai 33 ya untuk bacaan itu nah berikutnya nih hote runi ini kanji apa tsukimasu minasang tiba ini tsuitekara ya setelah nyampe hotel nanyoshimasu ka melakukan apa nanyoshimasu ka dia melakukan apa sampai hotel oke sekarang kita fokus ke kata tsukimasu berarti ya oke kita cari kata tsukimasu letaknya dimana disana oke kemudian tadi sudah ya sebenarnya tiba saya catat disini di hotel runi tsukuto gitu nyampe hotel anaknya minta nonton tv tadi kita sudah sempat bahas ini untuk mencari jawabannya nomor satu anaknya minta nonton tv kemudian minta main game tetapi tidak ada disana game dan tv tidak ada di hotel itu kemudian rezoko ea kong juga tidak ada sampai sini belum ada menjelaskan aktivitas setelah suku yang ditanyakan nanyo shimastaka berarti ini harus kita cari aktivitas minasang belum ada yang menjelaskan itu jadi harus baca selagi kemudian hotelnya tidak praktis hotelnya tidak praktis yamaya mizumi de iroiro na koto ga dekimashita bisa main atau melakukan sesuatu banyak hal gitu ya di danau dan di gunung belum ada aktivitas disini setelah tiba minasang masih menjelaskan atau mendeskripsikan tentang hotelnya oke kalau gitu berarti kita perlu baca lagi nih harus ya kemudian hea ni nimotsu oite mado akiruto setelah atau oite meletakkan barang-barang di kamar kemudian setelah itu mado akiruto begitu saya buka jendela mizumi kara suzushi ku suzushi kaze suzushi kaze ga haitikimashita begitu saya buka jendela gitu ya maka masuklah udara atau angin yang sejuk dari danau gitu ya sampai sini belum ada yang menjelaskan aktivitas ya kan masih menjelaskan tentang hotelnya seperti apa suzushi yasundekara ya setelah saya istirahat sebentar mada akaru katanote ini kanji akarui ini kanji akarui ya artinya cerah atau terang karena masih terang ya setelah istirahat karena masih terang samponi di kaki masta saya pergi jalan-jalan atau pergi keluar untuk jalan-jalan oke disini mulai ada aktivitas jadi aktivitasnya apa setelah sampai nah disini agak jauh ya minasang ini memang sedikit melalahkan lah ya kata sukunya disini tapi aktivitasnya nongolnya disini coba dan kata suku ini masih berhubungan dengan ini loh lihat setelah meletakkan barang di kamar ini kan berarti baru nyampe sama dengan suku ya barulah muncul disini dijelaskan aktivitasnya apa yaitu sebetar istirahat atau istirahat sebentar karena masih terang jadi dia pergi jalan-jalan nah kita carilah kalimat yang mengandung itu oke ichiban heyyani ikanai de suguni heyyani ikanai de suguni mizumi ni ikimasta tidak beristirahat eh sorry tidak pergi ke kamar jadi nyampe hotel tidak pergi ke kamar langsung pergi ke danau no tidak ada ya tadi justru dia meletakkan barang ke kamar baru keluar jadi ini tidak ya nomor 2 heyyani ite yorumade zuto yasumi masta pergi ke kamarnya bener ya minasan tapi yorumade zuto yasumi masta dia istirahat sampai malam ini kan jiyoru malam nah ini juga salah karena dia tidak istirahat sampai malam tadi kan minasan masih ingat bacaannya oke sambang heyyani terebiomite kara ya setelah nonton tv gak ada tv jadi gak usah baca semua langsung salahkan aja maka jawabannya yang tersisa adalah nomor 4 kita pastikan heyyani sukoshi yasunde kara ada kata sukoshi yasunde ini ada disini mana tidak yasunde ini ada kata sukoshi yasunde kara cocok ya sukoshi yasunde kara sampuni ikimasta sampunya juga cocok maka jawabannya adalah nomor 4 yombang jadi memang ya di dokai yang panjang kita harus membaca jadi memang yang soal-soal dokai pendek di depan itu yang kemarin kita bahas itu usahakan maksimal waktunya dioptimalkan disana ya jangan terlalu lama-lama supaya ada waktu untuk membaca dokai bagian akhir karena dokai bagian akhir kosa kata yang digunakan di dokainya dengan yang ditanyakan itu masih menggunakan kosa kata yang sama tidak berbeda gitu ya jadi kita gak perlu mikir-mikir ini maknanya apa ya kok gak ada di teks ya itu ada di teks dan ada di soal jadi usahakan apa namanya ada waktu untuk membaca dokai bagian akhir minasan itu ya oke 32 selesai terakhir soal nomor terakhir sanju sambang berarti Susah kita cek segini ya. Ada tulisan Konaseikatsu Konaseikatsu to arimas ga donna sekatsu desu ka Jadi ada tulisan kona sekatsu Kona sekatsu Seikatsu artinya kehidupan Kona sekatu itu maksudnya apa? Kona sekatsu artinya maksudnya adalah kehidupan seperti ini boardsi itu kehidupan Nah, kehidupan seperti ini, itu maksudnya apa? Ditanya oleh teks Don Nasekatsu, kehidupannya seperti apa? Oke, sekarang mau tidak mau kita baca, karena sedikit lagi itu sebagian tadi sudah kita baca, kita baca, lanjut ya. Karena pertanyaan Kon Nasekatsu, berarti biasanya, ini kesimpulan Minasang. Kesimpulan, lihat kalimatnya juga di akhir teks, ini biasanya kesimpulan aktivitas atau kehidupan-kehidupan yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Oke, berarti kita perlu membaca lagi. Next, kita lanjutkan ya. Kuki ga oishikute, ini kanji kuki, Minasang, kuki, panjang kunya, kuki, artinya udara. Ini kuki ga oishikute, udara, ini oishik bukan enak ya, maksudnya bukan enak makanan, tapi udaranya sejuk, enak, dihirup maksudnya. Kuki ga oishikute, kesikimo utsukesikata desu, kesiki, pemandangan, pemandangannya juga indah. Bintangnya cantik, sangat cantik. Saya tiap hari bersama yang lainnya, jalan-jalan, kemudian mizumi de oyoidari, ini kanji oyogimas ya, oyogu, berenang. Umi de oyoidari, berenang di mizumi danau, musyototari, menangkap serangga, hiruneo sitari shimasta. Hirune itu tidur siang, shirtari shimasta, yaitu melakukan tidur siang. Oke ya. Nah, kemungkinan jawabannya ada di situ, karena di situ menjelaskan tentang kehidupan yang ia lakukan selama di hotel ini. Hotel ini, Iru Aida ini. Oke, kita lanjutkan. Hotel niwa, di hotel, ishukang imasta. Saya sekitar sebinggu berada di hotel. Watashi tachi wa kami, tanushikata ne, menyenangkan ya, konnasekatsumo. Tamani wa, ni ne, ya. Kehidupan seperti ini, ya, kadang-kadang enak ya, atau bagus ya. Tuh, hanas di negara, sambil ngomong demikian, ini kaya dimasta. Mereka pulang ke rumah. Oke. Kehidupannya seperti apa? Kalau kita lihat dari sini, ketika mereka berada di hotel, kehidupannya itu seperti apa, Minasang? Oke, sebenarnya bisa kita lancak di sini ya. Pemandangannya bagus, malamnya bintangnya cakep, kemudian bisa sampo shimas ya, tiap hari. Jadi, berenang di danau, menangkap serangga, dan tidur siang. Sebenarnya jawabannya ada di situ. Cuman, kita cek ya, di pilihan jawaban. Oke, nomor satu ishibam. Hiyamade asondari, hiruneo shitari, surusekatsu. Ini ada kemungkinan ya, karena tadi ada kata hirune, ya, ada kemungkinan, ya, sabar dulu. Nomor dua, gemo shitari, musyo totari. Mengambil atau menangkap serangga juga ada. Tapi, terebi dan gemo, gemo maksud saya, sama sekali justru tidak bisa dilakukan. Maka, jawaban ini, walaupun salah satunya ada dilakukan, tapi gemonya tidak ada, langsung coret segalanya. Gitu ya, caranya biar cepat. Terus, nomor tiga. Sampo shitari, ya, jalan-jalan. Terebi omitari, terebi lagi. Nggak ada terebi di situ, hotel langsung hilangkan saja. Walaupun ada pengecohnya sampo, cepat tidak atas serangga, tapi bukan itu jawabannya, ya. Nomor empat, oishimu no tabete nanimo shinaide. Nanimo shinaide, ini juga sangat tidak mungkin, sedangkan mereka tadi banyak melakukan aktivitas. Jadi, nomor empat juga, bukan jawabannya. Pilihan terakhir ada di nomor satu sebenarnya, Minasang. Terlebih ada kata, Hirune. Cuma, di sini, tidur siang tadi ada ya. Di sini ada kata tidur siang tadi, Hirune. Ini, bagian terakhirnya. Cuma, di sini ada kata, maaf, tadi? Yamade asondari. Bermain di gunung. Sebenarnya, bermain di gunung, ini memang tidak tersurat dengan jelas, atau tidak tertulis dengan jelas di sini. Tapi, dari kata-kata dari awal, itu ya, kita sebenarnya sudah tahu bahwa hotelnya berada di dalam gunung. Di situ ya. Kemudian, di sini, ada kalimat lagi. Yamaya, Mizumi de, Iru-Iru, Kutoga de, Kimasta. Bisa melakukan banyak hal di Mizumi, danau, dan gunung. Nah, itu diasosiasikan dengan bermain-main di gunung. Bisa diasosiasikan di sana. Sehingga jawabannya adalah, Ichibang desu. Gitu ya. Karena itulah yang paling mungkin jawabannya, Minasang. Sesuai dengan teksnya, gitu ya. Oke, Wari Masta, untuk soal yang panjang ya. Ini agak panjang, Minasang, memang. Jadi, harus teliti membaca soal di bagian dokai-dokai akhir, gitu ya. Oke, masih semangat ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal terakhir ya. Ini, saya kurang tahu kalau N5 ya. Kalau N4 sampai N1, bahkan. Ini ada soal yang begini, Minasang. Muncul dulu pertanyaannya, barulah teksnya di akhir. Ini biasanya teks yang berhubungan dengan pengumuman. Oh, Shirase. Lagi, biasanya. Atau minimal Shirashi. Shirashi itu kan kayak selebaran. Itu lazim seperti ini ya. Ditulis di, apa, diletakkan di bingungan akhir. Kadang-kadang, syukur kalau lembarnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari soalnya. Kadang-kadang, lembar terpisah di belakang, ketutup. Sebagian orang banyak sekali yang kebingungan. Ini soalnya mana? Soalnya mana? Dikira soal yang tadi. Yang panjang itu. Ternyata tidak. Jadi jawabannya udah selesai, baru tahu kadang. Astaga, ini soalnya ada di belakang. Waktunya udah habis. Jadi tolong cek sampai belakang. Kalau memang ada pertanyaan begini. Ada pertanyaan, tapi, sorry. Ada pilihan jawaban, tapi nggak ada pertanyaan. Itu kemungkinan pertanyaannya ada di akhir seperti ini. Jadi, opsional, apa namanya? Pilihan pertanyaannya dulu, kemudian barulah teksnya. Hati-hati ya. Oke. Ini sama, kita baca dulu apa yang diinginkan oleh soalnya ya. Soalnya menginginkan apa di sini. Kita baca nomor 34. Jadi, Noritai, orang yang ingin naik sepeda dengan meminjamnya. Ikura harus membayar berapa? Ini kata harus ya. Oke, baru kita lihat Oshirase-nya. Atau Chirase-nya yang membicarakan Jitensyah. Oke ya. Satu lagi. Apabila ada Oshirase seperti ini. Biasanya itu angka-angka menjadi hal yang krusial. Anda harus pintar baca angka. Termasuklah jam, hari, bulan, uang. Itu penting. Jadi, moralnya sekarang kalau yang tidak terlalu ingat kesusahan membaca tabel, tolong belajar baca tabel. Oke, pertanyaan tadi masih ingat ya tentang Jitensyah. Maka kita carilah info tentang Jitensyah. Nah, disini kalau kita lihat dari awal ini, Jitensyah ada di nomor berapa? Ada di bagian sini ya. Jadi, kita fokus ke sini. Nah, cerita yang ditanya adalah harau. Berhubungan dengan uang. Ikura. Maka kita cari, jangan ini Jikang. Waktu ini Basu. Nggak usah mikirin itu. Berarti kita cari mikirin uangnya, Minasan. Disini ada tulisan TADA. TADA itu gratis ya. Jadi, kalau mau minjem sepedanya. Eh, sorry. Ini, sorry. Ini uang bukan untuk minjem ya. Tapi ini, ini, ini Oshirasinya tentang Kyoshitsu. Sorry, saya lupa tadi. Harusnya disini dibaca dulu tadi. Supotsu Kyoshitsu, yaitu kelas olahraga. Kemudian disini, apa namanya? Undojo. Jadi, ini pemberitahuan tentang, apa namanya? Tempat olahraga, Undojo. Nah, disini ini sewa untuk tempatnya ya, Minasan. Bukan untuk barang-barangnya ya. Tapi untuk sewa tempatnya. Ya, misalnya jogging. Kemudian tempatnya adalah di Undojo. Ini gratis. Gitu ya. Jitensha, tempatnya juga Undojo gratis. Kemudian ada Suie. Ini kanji Suie, berenang. Ya kan? Tempatnya di Puru, tapi bayar. Sambyakweng. Nah, ini belum jawaban Jitensha. Tapi, disini, di Jitensha ini, ada tanda seperti ini. Ini biasanya tanda Cui, Minasan. Lihat teks di bawahnya. Disini. Ya kan? Cui, waspada. Jitensha, kariru hitua. Ya, disini. Orang yang meminjam sepeda. Nihyakweng, kakarimas. Butuh 200 yen. Nah, ya. Disitulah jawabannya. Jadi, jangan buru-buru Tada. Kalau ada tanda Cui, Anda harus lihat-lihat teks bawah yang ada tanda Cui-nya. Maka harus dibaca. Berarti kemungkinan besar jawabannya ada di sana. Seperti ini, jawabannya ada di sini. Berarti, bukan tanda jawabannya. Bukan tanda, bukan 100. Tapi, sambang. Nihyakweng. Hati-hati, tadanya itu mengecoh, Minasan. Jadi, kalau sewa tempatnya, ya. Gratis, ya. Tapi, kalau sewa atau minjam sepedanya, Nihyakweng, kakarimas. Gitu, ya. Oke, soal nomor 35, ini ya. Basuketoboru ya, eh, basuket, eh, sorry. Basuketoboru no ruru ya, yari katao narate kara. Ini kanji narau, narate, mempelajari. Narate kara. Setelah mempelajari cara bermain dan aturan bermain basketbol, bola basket, si aini detai hituwa. Orang yang ingin mengikuti perlombaan atau pertandingan. Mazu, ya, pertama-tama. Do, sinakireba narima sengka. Apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, ini kan yang ditanya basuketoboru. Maka, kita carilah info yang mengarah ke basuketoboru. Yang ditanya do, ya, aktivitas. Do, sinakireba narima sengka. Jadi, jangan fokus ke ini-ini saja dulu. Kita lihat dan kita baca bacaan, ya. Oke, yang berhubungan dengan saka adalah, eh, sorry, maaf. Basuketoboru adalah nomor dua. Sama dengan saka di sini, ya. Oke, kita baca maksudnya apa. Gozeng dibagi dua dan gogo. Gozeng, paginya. Ruruya, yari kata, Oh, sensei ga osiemasu. Ya, osiemasu. Untuk aturan dan cara bermain akan diajarkan oleh sensei, atau sensei mengajarkannya. Sakawa Daini Undojo. Sakanya di bermain di, apa namanya, tempat olahraga nomor dua atau kedua. Kemudian basketnya di Tai Ikukang, yaitu gedung olahraga. Jam berapa? Jujima Daini Kite Kudasai. Tolong datang sebelum jam 10. Jadi jam 10 udah nyampe semua, gitu ya. Madeni Kite Kudasai. Sampai sini masih belum, ya. Belum. Nah, di sini yang ditanya adalah Shiai. Belum ada Shiai. Di sini baru ada Shiai. Minasan di gogo. Guru Pude Shiai Oshimas. Yaitu bermain pertandingannya secara bergrup. Kemudian kita baca lagi, ya. Uketsuke ni Jujanji Madeni Kite Kudasai. Tolong datang ke Uketsuke, gitu ya. Sebelum jam 13. Batas waktunya jam 13 atau jam 1 siang. Oke, sampai situ. Sudah mulai, ya. Karena sudah ada kata Shiai. Hajimete Sakaya Basuketoboro Suruhito wa. Bagi orang-orang, ngertikannya dari sini. Bagi orang-orang yang pertama kali main basketball dan bermain saka, gitu ya. Tolong datang dari jam yang pagi. Jadi, nggak bisa langsung ikut tanding ternyata Minasan. Bagi yang baru pertama, Hajimete no Hito. Main bola dan main saka. Basketball dan saka. Itu harus, ya. Bukan harus, tapi Zeki. Silahkan datang dari kelas pagi, gitu ya. Untuk mengikuti apa? Yaitu aturan, ruru, dan cara bermainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah... Orang yang setelah mempelajari aturan. Setelah mempelajari aturan. Setelah mempelajari aturan. Nah, kata narau, mempelajari. Ini kita asosiasikan dengan kata Hajimete no. Mana tadi? Suruhito. Orang yang pertama kali melakukan. Karena kalau orang yang sudah melakukan, itu kan nggak perlu belajar, Minasan. Karena orang pertamalah, makanya dia perlu belajar. Sehingga pertanyaan ini diperuntukkan orang yang pertama kali belajar apa yang harus sudah lakukan, ya. Pada saat ketika ingin mengikuti Shi'ai. Maka jawabannya ada di sini. Dia harus mengikuti jam pagi. Di sini, Minasan. Jam pagi. Oke, kita lihat. Syarat jam pagi itu adalah, ya. Harus datang ke Tai Ikukang sebelum jam 10 pagi. Maka kita cari jawaban yang itu. Atau pilihan jawaban yang itu. Nah, ini berarti nomor 3 dan 4 yang menyatakan jam 1. Ini langsung kita eliminasi. Minasan. Di sini ada jam 10, ada 2. Ichibang dan Nibang. Tempatnya ya, permasalahannya tempat. Apakah Uketsuke atau Tai Ikukang? Di sini tempatnya adalah Tai Ikukang. Maka jawabannya adalah nomor 2. Ini dia. Tempatnya Tai Ikukang. Ini juga. Ini salah. Jadi, apa yang pertama kali, pertama-tama apa yang dilakukan bagi orang yang baru belajar atau setelah belajar cara bermain dan aturan, basketball. Maka kalau mau ikut pertandingan, ya. Pertama, dia harus mengikuti kelas jam pagi. Yaitu datang atau pergi ke gedung, apa namanya, olahraga sebelum jam 10. Jadi, jawabannya yang ini. Ya, ini soal memang agak repot ya. Karena meribatkan angka. Terus kita harus teliti, gitu ya. Membaca deskripsi dari kegiatan-kegiatan yang ditulis, gitu ya. Kadang-kadang kalau yang ini memang ya, ini tidak langsung soal yang ini memang biasanya tidak seperti soal yang tadi sebelumnya. Apa yang ditulis, itu yang, apa yang di teks, itu yang ditanya muncul. Kegiatannya, gitu ya. Menggunakan kata yang sama. Nah, ini memang kita harus memahami bahwa, oh ini jam segini, ini jam segini, oh ini orang yang sudah, ini orang yang belum. Itu harus kita pahami juga, Minasang. Jadi, memang yang soal terakhir agak membutuhkan cukup waktu, ya. Walaupun yang harga itu cepat ya, bisa kita jawab, gitu ya. Tapi mungkin di bagian soal keduanya atau ketiganya, gitu ya. Akan membutuhkan waktu untuk berpikir, gitu ya. Tapi bukan tidak bisa ya, Minasang. Ini juga sebenarnya melatih kita bagaimana kejerlihan membaca angka, gitu ya. Termasuklah waktu, nama-nama tempat, kemudian biaya uang, kemudian apa lagi di sini ya. Instruksi, gitu ya. Jadi, tolong diperhatikan itu. Ya, Minasang, kalau misalnya untuk mengerjakan bagian doka yang akhir ini. Biasanya akhir semuanya seperti ini ya, bentuknya. Kalau enggak, usirasi, cirasi, gitu ya. Kalau enggak, apa ya, semacam selebaran, gitu ya, tentang ini, kemudian pertanyaannya, apa-apa, segala macam. Jadi, ini melatih kita membaca informasi. Kita paham atau tidak ketika diberi, apa namanya, semacam usirasi, pengumuman, atau cirasi, gitu ya, atau bahkan mungkin katalog, dan sebagainya, gitu ya. Hai, oke, warimasta, itu saja, Minasang, yang dapat saya berikan untuk doka, latihan doka kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hai, untuk latihan Minasang menghadapi JLPT, mudah-mudahan semuanya lulus dan nilainya bagus ya. Enggak bagus, asal lulus, enggak apa-apa juga ya. Hai, oke ya, yang penting lulus, Minasang. Tetap semangat, gambar tikudasai. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, saya berikan, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Hai, sayonara.